Dengan kuas di mulut atau di antara jari kakinya, Karibek Kuyukov tidak membiarkan cacat tubuhnya menghentikan dirinya menjadi seorang seniman terkenal dunia. Karibek Kuyukov dilahirkan di sebuah desa kecil di timur laut Kazakhstan, tempat dilakukannya uji coba nuklir Soviet selama terjadinya perang dingin. Di saat itu hanya sedikit warga yang mengetahui efek berbahaya dari paparan senjata nuklir. Para warga akan pergi ke atas bukit dan melihat bagaimana pasir berubah menjadi asap hitam karena senjata nuklir. Mereka sudah diinstruksikan untuk menelungkup di tanah dan melindungi diri mereka dengan sesuatu, namun pemandangan spektakuler itu membuat mereka berkeinginan untuk melihatnya. Sebagai dampaknya, penyakit kanker, penyakit mental, dan penyakit kesuburan meningkat secara drastis di negara ini. Walaupun kondisi negara ini telah aman, namun efek penyakit ini masih dirasakan oleh ratusan ribu warga. Kesemua inilah yang dituangkan Karibek Kuyukov dalam karya lukisnya. Saya ingin mengekspresikan jiwa mereka dan jiwa saya, untuk mengekspresikan mereka melalui wajah mereka, sehingga kita semua dapat berpikir tentang masa depan dengan melihat wajah-wajah ini. Kuyukov menyebutkan bahwa menyampaikan hal ini dalam karya lukis adalah misinya, dan hal ini telah memberikan dia kekuatan.